yes welcome back again to class invest terimakasih teman-teman sudah subscribe sudah like and comment jangan lupa untuk kalian ikutan giveaway total hadiah 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan buat koin micin dan keep hold keep invest keep chuan teman-teman hold pada koin-koin micin teman-teman and bagi kalian yang baru masuk di investasi cryptocurrency ini pastikan kalian hold pada koin-koin fundamental yang baik dan bila kalian sudah berinvestasi di cryptocurrency berarti kalian mempunyai visi keuangan yang baik teman-teman karena investment is going to get rich teman-teman Oke teman-teman sekarang di berita pertama ada di Shiba Inu ya di US gold buyer yang ternyata dia sudah menyetujui untuk pembayaran dengan menggunakan Shiba Inu apa sih kuyus gold buyers itu dia sebuah platform atau website online store yang menyediakan pembelian bahkan penjualan barang-barang berharga juga seperti emas diamond jewelry bahkan jam-jam bermerek teman-teman US gold buyer is please to announce that we now accept Shiba Inu for purchase on sale physical gold and silver billions and coins jadi dia intinya menerima pembayaran dalam bentuk gold Shiba Inu teman-teman ini merupakan salah satu kembangan yang menarik buat Shiba Inu dan dunia kriptokrasi bahwa ternyata Shiba Inu juga sudah masuk dalam sektor retail yang mengakibatkan mungkin harga akan bergerak naik ya teman-teman karena untuk news ini belum di-blow up untuk Shiba Inu yang memang sudah di-accept oleh si gold di-accept oleh si US gold buyer teman-teman apa sih US gold buyer itu jadi gini teman-teman jadi US gold bayar itu seperti penjualan dan pembelian gold diamond platinum jewelry dan fan badge silver silver antik teman-teman ini semacam pembelian emas lah toko emas lah gampangannya dan apakah toko emas ini memang recommended dan bukan scam kalau saya cermati di Google jadi US gold buyer itu legit ya dia telah menerima pembayaran dan lainnya customer sejak tahun 2005 review kita adalah rank high rate ya dengan dengan dia punya high rate yang tinggi dan kita bisa lihat di Google revie 4,9 teman-teman dan tokonya memang ada kalian bisa lihat sendiri bukan toko scam bukan big story yang ini realstore teman-teman yang selanjutnya ada di charge org ya bahwa ini saya update tentang petisi request agar Robinhood memasuk memasukkan Shiba di dalam SD nya teman-teman sekarang artinya di 104.000 request dari target 150.000 menurut saya ini sangat prestisius karena memang sebelumnya Shiba Inu ini ingin mengikuti juga doge teman-teman sebelumnya doge memang sudah listing di Robinhood dan Shiba si batokan memang digadak-gadak sebagai saingan doge dan memang Shiba Inu memang potensialnya sangat baik ya dengan holdernya yang sangat banyak dan memang koin mimi ini bisa menyaingi doge maka banyak holder yang ingin memasukkan dalam listingnya Robinhood teman-teman ini petisinya di inisiasi oleh pestaan look teman-teman selanjutnya adalah petisi berikutnya adalah ada petisinya McDonald agar mencucu pembayaran melalui Shiba coin teman-teman meskipun targannya masih 500 ini merupakan langkah baik dari petisi ini agar McDonald mencucu pembayaran melalui Shiba Inu menurut saya harus terus ada petisi-petisi selanjutnya terhadap McDonald agar mencucu shiba Inu sebagai pembayaran di McDonald karena McDonald merupakan restoran yang potensial restoran yang ada di seluruh dunia bahkan Indonesia bahkan menunya sebuah es game McFlurry yang sangat murah disukai oleh semua kalangan dari muda sampai yang tua sekaligus bahkan ini merupakan merupakan langkah yang bagus buat McDonald sendiri kalau memang menyetujui Shiba Inu karena dia bisa makin mendorong eksistensinya dari McDonald ya bahkan Shiba Inu juga akan terkena efeknya harga akan terkerek naik menurut saya ini harus ada petisi lagi yang lebih besar lebih masif agar diketahui banyak orang bahwa ada petisi agar McDonald menyetujui pembayaran Shiba Inu sekarang kita di coinmarketcap ya ini ada sesuatu data yang menarik dari saya bahwa selama listing di coinmarketcap Shiba Inu Holdernya semakin bertambah sampai hari ini ya teman-teman kalian bisa lihat di sini total addressnya yang menghold coin Shiba Inu ini semakin tinggi teman-teman dan tidak ada setwis ya semakin naik ya naik 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 dan naik ini Shiba Inu semakin menarik Shiba Inu banyak hold dan tidak ada penjualan atau penjualan di Shiba Inu itu masih itu sedikit ya dibandingkan holder address dari Shiba Inu semakin meningkat ini menandakan eksistensi dan banyak pemegang hold Shiba Inu itu semakin tinggi dan semakin masih teman-teman Oke sekarang kita ke coinmarketcap seperti biasa ini analisa singkat menurut saya seterah ini ini saya bentuk gambar sebuah simetrikal triangle selama ini dia bergerak-gerak di support trend lainnya ini ya mantul 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 dan dia belum sekali breakout di trendline resisten ini target kita adalah dia harus break di trendline resisten ini agar dia menyentuh harga ini setelah dia menyentuh harga ini dia harus retest di sini ya teman-temannya baru dia melanjutkan kenaikan di harga yang di gambar biru ini teman-teman kalau kita bantu dengan Fibonacci ya teman-teman sebenarnya memang dia harus menuju di harga ini di 50% Fibonacci dan dia akan mantul di 61,58 golden Fibonacci dan ini merupakan area pantulan yang kuat teman-teman melanjutkan kenaikannya jadi dia harus memang targetnya harus di sini teman-teman di area harga biru ini teman-teman untuk melanjutkan harga area di harga next target di harga ini teman-teman ketika itu dia bahkan bisa melanjutkan kenaikannya di harga di sini teman-teman menurut saya ketika harga tercapai sini itu membuat sebuah parabolik dan itu mengindikasikan rally bullish yang selanjutnya untuk Shiba Inu teman-teman Oke jadi kesimpulannya buat kalian Shiba Inu holder keep hold Shiba Inu keep invest keep chuan and see you selamat menikmati teman-teman teman-tean